Hai guys, welcome back to my channel By the way, I just got a new mic Semoga aja kualitas audionya lebih bagus Sebenernya ini tuh aku belinya buat bikin haul sih, jadi kalo misalnya agak jauh gitu aku gak perlu teriak-teriak tapi udah kita testing di video ini, ini baru nyampe tadi pagi, tapi ya agak telat tapi aku mau bikin best purchase best skincare 2023 Awalnya aku mau bikin videonya panjang aja, tapi saat dipikir-pikir kayaknya aku bakal bagi 2 part deh, soalnya produknya itu kayak banyak banget Jadi dalam part 1 kita bakal bahas skincare, haircare, dan fragrance Langsung aja kita mulai Tahun ini, maksudnya 2023 aku lumayan nyobain banyak cleansing balm dan cleansing oil Itu lagi jadi my latest obsession, ada 2 yang aku suka banget, nomor 1 cleansing balm yang paling bagus tahun ini adalah Axis White Cleansing Balm Teksturnya tuh kayak cair-air gitu, dan dia tuh ampuh banget buat ngangkat makeup waterproof Kadang cleansing oil itu lebih lama buat hapus makeup waterproof, tapi yang ini tuh bener-bener kayak sekali dua kali usap tuh langsung rontok semuanya gitu bagus banget, tapi ini lumayan pricey ini kayaknya 300 gitu deh Price wise dan quality wise, Hanskin juga bagus banget dia tuh nggak secepet Axis White buat hapus makeup tapi ini tuh harganya foldable banget, ini kayaknya nggak sampai 200 ribu kalau nggak salah, dan lebih gede kayak jauh lebih gede gitu loh masih ampuh buat hapus waterproof makeup cuman nggak secepet si Axis White Buat cleansing balm, aku juga suka sama si Haymish Cleansing Balm ini bersih banget dan ini tuh isinya banyak banget cuman udah abis, tapi kebayang lah ya isinya tuh banyak banget another one yang aku suka banget aku sekarang lagi in my second jar tapi kemarin ketinggalan di Batam sayang banget, padahal aku suka banget yaitu cleansing balm-nya Skin TV editor, ayo dimasukin fotonya dia yang warna pink gitu dan aku tuh suka banget sama packaging menurut aku itu kayak gitu jadi spatula dia itu udah ada ditutupnya jadi spatula itu nggak bakal ilang menurut aku itu such a smart packaging dan menurut aku semua cleansing balm harus kayak gitu sih karena ini tuh spatula-nya udah pada ilang-ilang gitu tahun ini juga aku ketemu produk magic yaitu La Roche-Posay yang baum B5 editor, aku tolong masukin fotonya sebenernya aku nggak beli cuman kemarin tuh pas lagi liburan sama keluarga Julius dia tuh emang pake itu dan sekarang tuh kulit dia bagus banget guys jadi Julius itu tiap bulan ada breakout digidatnya lumayan beruntusan gitu tapi ya setelah 1-2 minggu nanti recovery cuman kayak cycle-nya gitu terus kan pas di Korea La Roche-Posay itu lagi diskon terus aku suruh dia coba aja beli soalnya kata itu calming banget dan sekarang kulit dia bagus banget breakout-nya jauh lebih terkontrol dari yang awalnya beruntusan 1 jidat gitu sekarang jadi kayak 2-3 trout kecil-kecil gitu loh acne scar dia juga jadi cepet banget sembuh pokoknya kayak magic gitu dan waktu itu kita lagi liburan bareng sama keluarganya yang akhir tahun aku coba pake seminggu pas aku lagi breakout kulit aku langsung sembuh pokoknya itu kayak magic isinya akhirnya aku paham kenapa orang suka banget sama itu I have 3 sunscreens yang jadi best of beauty tahun ini sebenernya ini tuh personal choice banget sih tahun ini tuh sebenernya banyak banget sunscreen bagus aku bisa bikin video terpisah tentang sunscreen saking banyaknya tapi ini tuh kayak pilihan personal gitu sih kan ada orang yang suka sunscreen tuh yang kayak biore gitu tau gak sih yang kayak bener-bener moisturizer banget yang kayak ringan pol gitu although itu enak dan aku paham kenapa orang suka itu tapi aku actually lebih suka sunscreen yang agak ada silicone-y texture gitu soalnya aku bener-bener merasa kayak ada layer of protection dan sunscreen itu adalah dua sunscreen ini yang pertama dari Skintific sama yang Skin Angel Madagascar Centella yang tutup biru dua produk ini itu teksturnya enak banget kayak aku bener-bener merasa kulit aku tuh protected gitu loh dan ini mau ditimpa sama makeup kayak gimana pun aman gak yang bikin flaky-flaky gitu Labore ini juga masuk best sunscreen tapi bukan karena texture, bukan karena apa tapi lebih ke karena ini tuh physical sunscreen ini adalah best local physical sunscreen yang pernah aku coba selama ini tapi lebih ke karena local product itu kayak takut banget bikin physical sunscreen pada bikin chemical terus padahal kalau misalnya untuk sensitive skin, acne prone skin, physical lebih bagus minasnya physical sunscreen itu dia pasti white cast tapi sebenernya dia tuh lebih bagus gitu loh soalnya dia tuh ngebikin ada yang actual bikin layer of protection gitu dan lebih waterproof gitu-gitu untuk sehari-hari aku jarang pake ini tapi kalau misalnya kulit aku lagi sensitif, lagi break out aku selalu lari ke ini lagi aku ngerasa tahun ini semua orang tuh tergila-gila sama moisturizer, skintific, warna biru aku udah ngabisin itu dua jar juga sih tapi yang lebih aku suka itu dua ini ini yang pink dan kalau yang pink itu teksturnya lebih tebal daripada yang biru dan aku lebih suka aja gitu dan kalau misalnya kulit kalian tuh kering mampus kalian cobain yang travel biome ini ini udah habis tapi kalau misalnya kulit lagi kering banget ini tuh saking tebelnya kayak sleeping mask gitu loh rasanya tapi ini aku biasa gak pake pagi aku pake malem-malem gitu dan paginya tuh kayak bagus ini bener-bener kayak sleeping mask deh tapi ya moisturizer skintific yang masuk best of beauty dua ini another moisturizer yang aku suka banget itu adalah moisturizer dari scarlet yang warna hijau ini ini sebenernya spesifik banget buat aku tapi alasan aku suka banget sama ini adalah karena hasil akhirnya itu lengket banget saking lengketnya ini tuh cocok banget dijadiin primer jadi aku suka pake ini untuk skin prep jadi aku lumayan irit-irit pakenya di hari-hari dimana aku perlu makeup aku stay extra long aku bakal pake ini sebagai moisturizer-nya karena dia itu hasil akhirnya lengket banget dan personally menurut aku untuk daily makeup kalau misalnya bukan untuk profesional buying a primer itu lumayan waste of money karena bisa diakalin pake moisturizer yang lengket next is serum ini adalah satu-satunya serum dark spot yang bener-bener aku ngerasain mudarin dark spot aku bahkan ada video lengkap di youtube tentang serum ini si skintific simwhite 377 bagus banget ini pas aku udah habis kayak setengah gitu udah mulai keliatan pudar of course tetep gak sebagus treatment gak bisa wow langsung kayak ilang treatment kan seminggu langsung beres ya tapi untuk skincare ini tuh efektif banget bisa mudarin bekas-bekas cerawat gitu another one yang bukan technically mudarin bekas cerawat tapi mencerahkan wajah sekaligus ada juga lah mudarin bekas cerawat itu adalah vitamin C scarlet ini adalah vitamin C yang ngefek banget dengan harga yang affordable banget aku gak paham kenapa gak lebih banyak orang yang ngebahas ini padahal ini kecil lah tapi waktu dipake setengah itu kulit aku langsung berasa kayak cerahan gitu loh magic in a bottle harusnya lebih banyak orang yang ngebahas ini sekarang tuh di Januari ini sebenernya ini masuknya mungkin di best 2024 tapi aku masuknya di video ini karena I can't wait to tell you guys about this ini adalah calming serum dari Ong Gradients it's a Korean brand kemarin pas aku lagi breakout aku nyobain ini dan this calms down my skin so much ini bagus banget kalau misalnya kalian lagi breakout atau lagi sensitif atau ya butuh aja produk yang calming gitu try this one ini lumayan underrated tahun ini aku juga seneng banget karena local brand akhirnya ada exfoliating gel jadi untuk exfoliasi area lipatan hidung aku tuh sebenernya suka pake exfoliating gel tapi selama ini aku beli yang merek Thailand dia kayak warnanya biru terus kayak ada gambar sapi atau apa gitu lah tapi local brand udah ada dan ini adalah my best 2 yang scarlet ini lebih harsh tapi menurut aku lebih efektif untuk aku yang udah sering expo ini tuh bagus banget karena aku ngerasa lebih bersih aja kalo pake si scarlet ini tapi kalo misalnya belum pernah atau buat dipake ke klien yang aku gak tau kondisi kulitnya sensitif atau enggak aku pakein yang ini ini dari Cleora yang ini tuh gak setuntas gak sebersih yang scarlet tapi ini lebih friendly untuk kulit yang jarang di exfoliate jadi ya ini 2 best exfoliating gels yang ini aku bingung karena menurut aku secara produk ini tuh sebenernya bagus banget tapi gak yang kayak mind blowing gitu loh soalnya volcano clay mask emang rata-rata performanya kayak gitu tapi ini adalah volcano clay mask yang aku pake terus karena packagingnya ini tuh bener-bener bikin aplikasi masker tuh rata banget performanya juga bagus setelah dia keluarin ini tuh banyak local brand yang ikut-ikutan bikin packaging kayak gini for a reason karena sepraktis itu some people would argue kayak habis dipake masa disimpen lagi kotor dong gitu jadi tiap kali aku pake aku selalu usap tisu ini kalo misalnya keliatan ada kayak streak gitu salahnya tiap kali aku habis pake aku usap pake tisu dan usapnya agak ditekan gitu loh biar bersih tapi dengan packaging ini ini tuh bikin aku lebih sering pengen maskeran karena jadi gak ribet jadi masuk best of beauty menurut aku produk itu gak cuman dari produknya aja tapi kayak dari ini sesimpel apa buat dipake gitu another masker kalo ini tuh buat yang calming dan ini tuh udah mau habis loh dia tuh aslinya kayak bisa dibuka kayak gini bisa berdiri tapi sekarang dia udah flat udah sisa dikit banget ini adalah Keana Rice Pack jadi awalnya aku tuh dikirimin terus packagingnya kan agak meh gitu ya jadi aku kayak ah yaudahlah orang dikirimin juga pake aja tapi setelah dipake ini tuh actually calming banget buat kulit aku bentuknya itu kayak konji kayak bubur yang halus gitu kalian tau kan kalo misalnya rice water rice ingredients itu emang calming banget ini tuh rasanya kayak beras utuh digiling terus kayak ditaruh di muka gitu loh rasanya itu calming banget dan dia actually calming kalo misalnya kulit aku lagi bermasalah lagi iritasi dikit aku pake ini terus dia bakal jadi so much more calm gitu dan ini tuh bentuknya bukan yang kayak clay mask gitu jadi ini juga gampang dihapus jadi itu plus point bikin aku lebih rajin maskeran juga next segment is hair care products aku bukan tipe orangnya yang suka gonta ganti hair care products sih dan lumayan susah buat ngeliat efek hair care products biasa tuh harus kayak berbulan-bulan gitu jadi aku cuma ada dua produk yang pertama adalah hair oil dari tumbuh lab to be fair ini tuh hair oil pertama yang aku coba dan suka banget ini masuk best of beauty karena ini best of beauty penurut aku tapi aku belum compare sama hair oil lainnya habis ini aku planningnya mau coba hair oil lain supaya bisa liat perbandingannya sih ini lebih ke new habit yang bakal aku implement in my hair care routine jadi hair oil ini tuh bagus banget untuk scalp care karena tahun ini aku nyadar oh aku tuh selalu take care of my hair tapi gak pernah my scalp gitu jadi sekarang mungkin kayak satu dua minggu sekali lah gak yang terlalu rajin juga aku suka taruh hair oil terus kayak dipijit-pijit gitu dan aku ngerasa scalp aku tuh jadi lebih bersih dan karena dipijit-pijit itu jadi dia merangsang pertumbuhan rambut juga jadi aku encourage semua orang buat coba hair oiling sih random tapi aku beli ini di Korea dan ternyata ini bagus banget ini tuh hairspray dan yang aku suka dari hairspray ini adalah dia tuh bukan aerosol jadi dia tuh kayak spritz air gitu loh aduh aku lagi mager banget pake hairspray tapi pake dikit keliatan kan dia tuh kayak air gitu loh jadi gak merusak rambut karena sebenarnya aerosol spray itu kurang bagus nah kenapa aku suka banget sama ini pertama wangi tapi hairspray emang biasanya wangi sih tapi ini tahan lama banget beberapa hari terakhir tuh aku 4 hari terus rambut aku masih keras gitu tapi ini juga gak bikin rambut keras banget kalian tau gak sih bisa tuh ada suka rambut yang kayak ngegumpal gitu loh ini tuh enggak ini tuh bikin rambut jadi kering jadi apa ya setelah berhari-hari tuh dia tetep stay cuman kalian berasa kayak ih kok rambut aku kering gitu ya aku juga bingung sih jelasinnya tapi bagus gitu tahan lama tapi gak yang ngegumpal tapi dia tuh kayak perhalanya jadi kering gitu loh jadi rasanya tuh ini tuh masih bisa disisir tapi ini kalo kalian pegang dia jadi kering jadi dia tahan lama semoga aja kalian paham ini masuk hair care ya hair tools lah ini adalah tangle teaser awalnya tuh aku kira ini hoax tapi waktu itu ke Korea aku lupa bawa sisir terus masa ke Korea beli sisir biasa gitu jadi yaudahlah beli ini soalnya gak gitu mahal juga lagi promo disana tapi actually bagus banget kayak bener-bener kalo misalnya rambut kalian lagi kusut pake ini tuh lebih cepet meng tidak kusutkan apa sih ditangle buat cowok juga bagus entah kenapa si Julius kan dia perm rambut ya kalo misalnya dia sisir pake ini permnya itu gak yang mekar gitu loh tapi permnya itu malah jadi rapi gak tau sorcery apa tapi kita berdua sekarang lagi obsesi banget pake ini kita selalu bawa di semua trip bahkan kalo misalnya lagi jalan-jalan keluar kadang kayak ditaruh di tas gitu loh biar bisa kayak nyisir-nyisir rapiin rambut aja bagus banget actually worth the price bukan hoax tahun ini aku juga lumayan banyak nyobain fragrance here are my top fragrance by the way aku tuh sukanya wangi yang floral musky and powdery jadi yang aku recommend semuanya bakal kayak gitu wanginya yang pertama adalah Ostaranya Saf & Co ini adalah parfum terbaik Saf & Co menurut aku yang paling aku suka lagi tuh dia tuh wanginya tuh emang so musky floral musky banget gak powdery sih I love it so much dan kalo misalnya kalian punya parfum Saf & Co kalian bakal tau tahan lama banget parfum Saf & Co itu kayaknya parfum lokal brand yang paling tahan lama deh ini lokal brand juga Lilies & Eve Morning Devotion aku udah coba hampir semua varian Lilies & Eve dan ini adalah yang paling aku suka sebenernya yang lain ada yang enak juga cuman yang ini tuh EDP dan parfum Lilies & Eve yang biasa itu tuh bukan EDP ini bakal lebih tahan lama ini mirip banget sama ini ini adalah parfum luar pertama aku wanginya tuh emang floral powdery banget tapi ini tuh gak tahan lama ini kayak ketiup angin hilang gitu loh terus wanginya itu soft banget jadi kayak aku ngerasa aku harus kayak mandi gitu pake ini baru kecium wanginya saking miripnya sekarang tuh aku lebih suka pake ini daripada ini jadi ini masuk best perfume 2023 another local brand yang aku suka adalah Eloy Coco aku lumayan nyobain banyak parfum mereka tapi aku paling suka yang ini ini tuh jasmine gitu wanginya dan rada musky tapi alasan aku suka Eloy Coco itu lebih ke karena mereka affordable banget dan packaging mereka tuh gede banget ini bukan yang tahan lama banget tapi ini lebih ke kayak buat topper gitu loh jadi kayak ini bakal aku semprotin di satu badan gitu dan gak sayang buat aku pake soalnya isinya banyak banget parfum yang paling baru tapi yang juga aku suka banget adalah Chloe Love Story pas aku ke Singapura aku tuh ngesniff-sniff parfum random kan di Sephora mereka tuh parfumnya lebih lengkap dan aku suka banget sama varian Chloe bukan varian Chloe merek Chloe parfum mereka tuh packagingnya semuanya cakep banget aku banget ini juga packagingnya cakep banget dan wanginya tuh enak banget hmm dia tuh kayak jasmine powdery gitu enak banget pokoknya kalau kalian tuh floral girly kalian pasti suka banget sama ini ini tuh bukan best perfume tapi lebih ke best product yaitu parfum travel size dari Zataru kemarin aku emang kerja sama-sama mereka tapi parfum mereka tuh juga ori semua dan aku suka packagingnya ya tuh keren banget gak sih jadi ini mungkin bakal jadi langganan aku kalau misalnya mau beli parfum karena packagingnya oke banget jadi itu adalah part 1 untuk best product best of beauty 2023 di part 2 kita bakal bahas makeup dan other random stuff kayak sepatu tas fashion items kira-kira di video ini kalian paling suka yang mana nih kalian teracuni yang mana tolong komen di bawah I hope I'll see you next time guys bye bye